Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini Yang akan kita bahas Terkait aksi buruh Dimana hari ini Melakukan aksi demo Di Kementerian Tera Kerja Para buruh itu menuntut Supaya pihak pemerintah itu Menjabut undang-undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang pengambilan Jihati, jaminan hari tua yang Harus bisa diambil itu katanya 56 tahun usianya Jadi ini kan sangat Memberatkan bagi tenaga kerja Kalau harus mengambil Dananya itu Di usia 56 tahun Karena itu hari ini Bia buruh ini Bia buruh ini melakukan Aksi demo Sebenarnya ada dua tuntutan Yang dilakukan oleh buruh Yang pertama adalah Supaya pemerintah mencabut undang-undang nomor 2 Tahun 2022 Terkait pengambilan Jaminan hari tua Yang mana jaminan hari tua itu Bisa diambil Di usia 56 tahun Yang kedua Supaya Pemerintah atau presiden Memecat Mencobot Menteri tenaga kerja Itu tuntutan yang Disampaikan oleh Bia Para buruh Nah teman-teman Selain para buruh Yang melakukan aksi Ini ada satu pendapat Dari Puan Maharani Yang menyidir Kepada Menteri tenaga kerja Terkait pengambilan Jihati Jaminan hari tua Itu dananya Bisa diambil Di usia 56 tahun Ini Mendapat Sorotan dari Ketua DPR Puan Maharani Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca berita Dari kumparan bisnis Mengenai pendapat Dari Puan Maharani Ketua DPR Puan kritik Pencairan CHT Tunggu usia 56 tahun Itu bukan Dana pemerintah Ketua DPR RI Puan Maharani Mengkritik Perubahan Aturan pencairan Manfaat Jaminan hari tua CHT Baru bisa diambil Saat pensiun Di usia 56 tahun Aturan tersebut Tercantum Dalam Permenakar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Perseratan Pembayaran Manfaat CHT Menurut Puan Dana CHT Merupakan Hak pekerja Dan bukan Milik Pemerintah Sehingga CHT Harusnya dapat Dicairkan Kapanpun Dia menilai Kebijakan tersebut Tidak sensitif Pada Keadaan Pekerja Perlu diingat CHT Bukanlah Dana Dari Pemerintah Melainkan Hak Pekerja Pribadi Karena Berasal Dari Kumpulan Potongan Gaji Teman-teman Pekerja Termasuk Buruh Kata Puan Marani Dalam Keterangan Resmi Senen 14 Februari 2022 Jadi Jadi Kalau Jadi kalau Ini Teman-teman Saya Sepakat Dengan Ibu Puan Maharani Yang Memberikan Kritikan Kepada Pihak Menteri Ternak Kerja Yang Mengatakan Bahwa CHT Itu bukan Dana Milik Pemerintah Itu Dana Dari Pekerja Itu Sendiri Yang Dipotong Tiap Bulan Disisihkan Tiap Bulan Ditabung Sehingga Pada Masanya Ketika Pekerja Itu Butuh Misalkan Beliau Yang Pekerja Itu Resen Atau Di PHK Ini Kan Bisa Mengambil Dananya Dalam Waktu Yang Tidak Lama Kalau Kita Lihat Teman-teman Sebelum Menteri Ternak Kerja Sekarang Dulu Ketika Menteri Ternak Kerja Ada Kiri Itu Ketika Karyawan Pensiun Atau PHK Ini Dalam Waktu Satu Bulan Ini Dana Bisa Cair Jadi Tidak Perlu Menunggu Waktu 56 Tahun Apalagi Di Saat Ini Sedang Kena Pandemi COVID-19 Ekonomi Lagi Sulit Kenapa Kok Mempersulit Karyawan Mengambil JHT Dengan Ada Peraturan Permen Nomor Peraturan Menteri Ternak Kerja Nomor 2 Tahun 2022 Sebaiknya Kan Tidak Perlu Karena Itu Aksi Demo Hari Ini Dilakukan Parah Puri Sudah Tepat Menuntut Pemerintah Mencabut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Terkait Pengambilan JHT Ini Satu Sikap Yang Tepat Yang Dilakukan Oleh Para Buruh Melakukan Aksi Demo Teman Teman Kebijakan Itu Sesuai Peruntukan JHT Namun Kurang Sosialisasi Dan Tidak Sensitif Terhadap Keadaan Masyarakat Khususnya Para Pekerja Kata Dia Menambahkan Puan Melanjutkan Penetapan JHT Baru Bisa Cair Saat Usia 56 Tahun Memberatkan Terlebih Banyak Pekerja Dirumahkan Bahkan Terpaksa Keluar Dari Perusahaan Akibat Pandemi COVID-19 Dalam Membuat Kebijakan Pemerintah Harus Melibatkan Partisipasi Publik Dan Juga Perlu Mendengarkan Pertimbangan DPR Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Sebelumnya Kepala Biro Humas Kementerian Tendaga Kerja Kairul Fadli Harahap Menjelaskan Permenakar Nomor 2 Tahun 2022 Mengacu Pada Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional Undang-Undang SJSN Yang Diterbitkan 2004 Lalu Program Jat Jat Merupakan Program Pelindungan Untuk Jangka Panjang Kata Kairul Dalam Keterang Resmi Minggu 13 Februari Berdasarkan Penelusuran Kumparan Penjaraan Jat Diatur Pada Pasal 35 Ayat 2 Dan 37 Ayat 1 Dalam Undang-Undang SJSN Di Kedua Pasal Itu Disebutkan Bahwa Jat Dibayarkan Sekaligus Pada Saat Peserta Memasuki Usia Pensiun Meninggal Dunia Dan Mengalami Cacat Total Tetap Undang-Undang Ini Disusun Dan Disahkan Saat Megawati Sukarno Putri Menjabat Sebagai Presiden Dalam Naskah Undang-Undang SJSN Tertera Tanda Tangan Megawati 19 Oktober 2004 Wah Ini menarik Teman-teman Undang-Undang SJSN Ini Ditanda Tangani Oleh Megawati Tetapi Saat Ini Dikritik Oleh Anaknya Puan Maharani Dimana Puan itu Mengkritik Bahwa CHT Itu Adalah Dana Bukan Milik Pemerintah Tetapi Dana Dari Pekerja Kenapa Ngambilnya Harus Di Usia 56 Tahun Ternyata Ada Undang-Undang Yang Namanya SJSN Ini Yang Ditanda Tangani Oleh Megawati Mengenai Pembayaran CHT Nah Ini Teman-teman Terkait Persoalan Mengenai CHT Jadi Ada Benarnya Yang Disampaikan Oleh Bia Kementerian Antara Kerja Bahwa beliau Membuat Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Yang Ada Kemudian Sisi Lain Ini Pekerja Keberatan Buruh Keberatan Kalau Dana Itu Dicairkan Di Usia 56 Tahun Jadi Saat Ini Pekerja Memang Kalau Dia Di PHK Akan Mengalami Kesulitan Kalau Dananya Itu Misalkan Dana CHT Itu Tidak Bisa Dicairkan Segera Karena Itu Para Buruh Ini Meminta Supaya Pemerintah Ini Membatalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembayaran CHT Intinya Seperti itu Kemudian Tuntutan Yang Kedua Dari Buruh Adalah Memecat Mencopot Menteri Tenaga Kerja Ini Cukup Jelas Yang Disampaikan Oleh Para Aksi Demo Hari Ini Teman-teman Demikian Juga Dukungan Dari Puan Maharani Ini Menguatkan Para Buruh Supaya Pemerintah Itu Pemerintah Terutama Di Menteri Tenaga Kerja Membatalkan Undang Nomor 2 Tahun 2022 Karena Kalau kita Lihat Teman-teman Sebenarnya Undang-Undang Itu Dibuatkan Untuk Masyarakat Untuk Rakyat Untuk Kita Semua Nah Sebelum Membuat Undang-Undang Itu Harusnya Meminta Pendapat Dari Kelangan Masyarakat Dari Pekerja Kalau Itu Undang-Undang Untuk Pekerja Dimintai Keterangan Diajak Ngomong Diajak Diskusi Bagaimana Untuk Kebaikan Dari Para Buruh Atau Dari Tenaga Kerja Ini Harusnya Kan Begitu Jadi Tidak Pernah Diajak Ngomong Langsung Dibuatkan Undang-Undang Dimana Undang-Undang Itu Memberatkan Para Buruh Buktinya Apa Memberatkan Buruh Hari Ini Melakukan Aksi Demo Berarti Pihak Buruh Keberatan Dengan Undang-Undang Itu Itu Dianggap Mempersulit Ketika Orang Ingin Mengambil Uangnya Sendiri Itu Kan Tabungan Dari Pekerja Itu Sendiri Jadi Saya Juga Berharap Kepada Pemerintah Untuk Membatalkan Terkait Undang-Undang Itu Dan Memberikan Kemudahan Seperti Yang Kemarin Ketika Menteri Ternak Kerja Yang Dulu Bahwa Ketika Seseorang Itu Dipecat Dicopot Di PHK Pekerja Itu Bisa Mengambil Dana Jatinya Dalam Waktu Yang Tidak Tidak Seperti Sekarang Membuat Undang-Undang Yang Malah Memberatkan Para Buruh Yang Mengambil Dananya Sendiri Itu Harus Mencapai Usia 56 Tahun Wow Ini Sangat Berat Teman-teman Karena Itu Kita Berharap Agar Pemerintah Wise Pemerintah Pijak Dalam Melihat Ini Semua Kenapa Undang-Undang Itu Dibuat Harusnya Mempermudah Bukan Mempersulit Artinya Mempersulit Para Buruh Seperti Ini Karena Buruh Menginginkan Dana Itu Bisa Cair Segera Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh